Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini akan kita simulasikan, kita sampaikan tentang ARRE ya, untuk bahasa pemprograman. Di ARRE, di pertemuan 11, ARRE ini hampir sama kayak di konsep kemarin aplikasi komputer, di matakudah aplikasi komputer ya, di PHP kita gunakan PHP. Jadi ARRE, tujuan perhatikannya mengenal tipe ARRE ya, kemudian dapat menggunakan ARRE di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang belum dipahami tentunya kalian harus paham tentang identibel, kemudian input, ini saya kira tidak perlu diulang lagi, perintah perulangan dan perulangan sebelumnya. Gisa gunakan for, boleh menggunakan while, boleh, do while, boleh, silakan. Kemudian ARRE itu sendiri apa? Tipe tersebutnya terdiri dari jumlah komponen yang mempunyai tipe yang sama. Jadi kalau semua in ya di dalamnya integer semua. Kemudian kalau karakter ya, karakter semua, float-float semua gitu ya. Kemudian penggunaan pada umumnya ARRE dideklarasikan sebagaimana? Tipe, namanya apa, kemudian elemen isinya seperti ini. Oke, contohnya. Kalau kita ingin membuat tipe dantan integer untuk variable billy. Nama variable billy, jumlahnya ARRE-nya ada 5. Jadi nanti ngebutnya integer-nya 5 sekaligus di sini, tipenya integer. Oke, cara inisialisasi dari sebuah ARRE, jadi ya, in, billy, berampang. Pendeklarasikan ARRE lokal di dalam fungsi atau di dalam satu file ini yang tidak global variable-nya. Diberikan nilai pada, tidak diberikan nilai dulu ya. Maka isi dari ARRE tidak akan ditentukan. Sampai nilai diberikan. Maksudnya apa? Contoh kita ingin mendeklarasikan ARRE panjangnya berapa, tipenya ini. Banyaknya data, nanti maksimal berapa. Contoh ini kalau billy 5, berarti tipe variable billy dengan tipenya adalah integer. Itu nanti ada banyak datanya, maksimal 5 ya. Maksimal 5. Fungsi dari ini di inisialisasi sebagai 0. Yang kalau pertama itu 0. Sama kayak di ini ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Kalau sejumlah 5 berarti mulai 0, 1, 2, 3, 4. Jadi nama nomor ARRE-nya sampai dengan 4. Karena selalu ARRE itu diawali oleh 0, nomor namanya. Contohnya ini. Pilih 5. Ini dideklarasikan dan diberikan nilai sekaligus. Ingat-ingat dalam memberikan nilai, itu menggunakan kurung-kurawal. Kurung-kurawal untuk pemisah antara nilai 1 sampai dengan, atau tadi ke 0 sampai dengan ke 4, itu menggunakan koma. Kemudian contohnya ini tadi kalau tidak diberikan Bili tidak dinamai dulu ya. Nanti slot pertama untuk 0, 1, dan seterusnya. Kemudian kalau dikasih ini. Misalkan ada disimpan nilai 75 pada elemen ketiga. Elemen ketiga itu kan indeksnya kedua ya. Bili 2, 75. A sama dengan Bili 2 berarti A nilainya adalah 75, dan seterusnya. Oke, itu kalau area yang bernilai 1 dimensi ya. Kemudian ada istilah namanya area multidimensi. Ini sering di dalam kita narasikan sebuah area, kalau misalkan sebuah data tabel. Ini ada kolom dan barisnya. Multidimensi itu maksudnya seperti ini. Jadi deklarasinya adalah NGMI 35. Contoh 3. 3 itu adalah banyak datanya yang barisnya. 5 itu adalah kolomnya. Ini deklarasi 35 ini di area 2 ini. Kita ingin memungkinkan data jumlah 4 dan 5. 4 itu maksudnya adalah jumlahnya 4, dan nanti panjangnya maksimal 4 juga. Hasil akhirnya, silakan dikoding ini, dikoding ini. Coba kita perhatikan. Alurnya dulu ya. Alurnya, kita tentukan ada variabel. Ini ada Eostream, STDU, Eomap ya. Eomap itu untuk STD flag ini. Jadi fungsi yang untuk meng-cover itu harus menyertakan hidronan Eomap. Kemudian ada STDU ada Gat, enggak ini. Sebentar. Enggak ada. Ini ada Eostream. Koneo, CIN, N. Enggak ada. Ini boleh kalian skip ya, yang untuk ini. Yang di array 2 ya. Array 2. Kita juga array 2. Koneo sama STDU ya. Sama STDU. Silakan di-skip, karena enggak ada fungsi yang ada di sana. Yang penting karena ini ada CIN, 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 CIN MAPIP-nya. Oke, contohnya ini ada kita membuat variable array yang multidimensi namanya data jual. Dia dimensinya 4-4. 4 itu untuk banyaknya berarti 0 sampai dengan 0, 1, 2, 3. Kemudian 4 itu panjang kolomnya. Kolomnya ada maksimal bisa 4. Nanti bisa diisi kurang dari itu. Contoh ini, kita masukkan jumlah data penjualan. Ini di dalam perulangan. I-nya, karena tadi 4 kita buat looping-nya 3. Kemudian banyaknya 4 tadi kita mulainya juga ke 3. Ini karena I-nya kalau dibuat 0 I-nya 0 berarti nanti jumlahnya bisa 4. Tapi kalau I-nya kalian buat nanti ini mulainya 1 berarti yang data jual 0 ke 0 itu tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah data jual 1.1 sampai dengan 1.3. Maka nanti yang ditampilkan hanya 3. Kemudian perulangannya masuk di sini. Inputan datanya tidak dideklarasikan di awal. Cuma dia dijemputkan dari inputan user. Data ke berapa? Karena ini I-1 ya. Ingat-ingat ini aslinya kalau menggunakan index R itu seharusnya 0 ya. Tapi kita gunakan 1. Berarti nanti yang dipakai 1, 2, 3. Kemudian nanti kita buat judul tabelnya walaupun nanti hanya tulisan dan ada indentasi atau kerataan dari datanya. Misalnya kalau di tabel itu judul kolom tabelnya. Data penjualan ini judulnya, kemudian kolomnya isinya ada nomor 2008, 2009, 2010. Kemudian untuk I, ini disamakan dengan yang atas ini. Karena ini mulai 1, ini kita mulainya dari 1, dari 0. Kalau mau nyoba 0, nanti jadinya 4. 4 data itu 0, 1, 2, 3. Tapi kalau mulainya 1, berarti yang dijelak dari 1, 2, dan 3 saja. Kemudian ditampilkan di dalam layar, di dalam perulangan, ditampilkan di dalamnya ada Cout. Ini untuk barisnya dulu, nomor baris, kemudian yang untuk data dari sini tadi, oh ya, waktu kita nge-put variable I-nya nilainya 1, dan J-nya, J-nya itu untuk simbol kolom, I itu mewakili untuk yang di barisnya, J-nya nanti penentunya untuk yang di kolomnya. Nah, di sini. Kemudian, ini, tadi ditangkap dari data jual I-J, I-nya tadi baris, J-nya kolom. Jadi, nangkap kalau kita simulakan sini, berarti satu data, itu tadi ada 3x3, jadi ke bawah itu 3, ke kanan juga 3, baris 3, kolomnya 3. Oke, coba kita simulasikan ke, ini di cetak, di running ya, di-compile, jadinya menang, oh ini, data ke 1, 1, ya kenapa enggak mulai 0, 0, ya tadi, sudah saya sampaikan ya. Oke, jumlahnya, ini sembarang saja diisi. Ini nanti 3, kemudian baru 2, 2 pertama, baris kedua maksudnya kolom pertama, gitu ya. 45, ini sembarang saja ya, 78, kemudian data ke baris 3, kolom 1, ya, ke enter tadi, sorry, 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 jadi untuk data, ini 1, 2, 3 itu nomor dari perulangannya tadi, datanya ini yang, data jualnya I, J, I barisnya, J-nya kolomnya. Karena ini kita gunakan pacu, jadinya cuma 3 Pak, ya tadi karena 0-nya enggak kita tampilkan. Kalau ingin menampilkan 0, tadi perulangannya, 0, I-nya diubah menjadi 0 ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan yang area pertama ya, yang satu dimensi untuk yang float ya, nilai float. namanya ini karena berupa karakter ya, karakternya, kemarin udah mungkin udah dipelajari di, di mana, waktu kita UTS ya, jadi karakter ada, kar nama sama di, ini yang are, waktu kita UTS juga kita pernah pakai tipe data karakter ya, yang panjangnya kotaknya ada berapa. Kalau tipe data karakter kotaknya, indiknya satu ini, satu itu kemarin untuk panjangnya ya, panjang dari karakter yang mau diimputkan ya. Tapi kalau tipe data caranya nanti ada kurung kotaknya dua, yang terakhir, ini panjangnya, yang di awal ini menjadi nomor banyaknya maksimal are-nya. Jadi nama ke 0, nama ke 1, nanti panjangnya 20 karakter gitu ya, untuk meng-cover tipe data karakter. Karena karakter aslinya kan single ya, single, single isinya satu ya. Kalau kita kasih kurung kotak ini, bisa kita manipulasi panjangnya menjadi lebih dari satu. Oke, di are.cpp ini, kita ingin membuat sebuah tabel ya, sebuah kait tabel. Jadi nanti kita gunakan kombinasi dari for dan array ya. Jadi array-nya tidak ditentukan di deklarasi di deklarasi variable ya, tidak langsung namanya sekian-sekian gitu ya. Kita input dari inputan user. Untuk meng-inputkan dari array di dalam perulangan lebih dari satu nilai ya, maka kita harus menentukan di dalam perulangan. Ingat-ingat ini panjang maksimalnya berapa? 5 ya. Cuma diisi perulangannya hanya berapa ini? Mulai dari 1 sampai dengan 2, berarti cuma 2. Kalau kalian nanti inputnya ingin menjadi berapa? Kalau 5 itu seharusnya isinya kan 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada kalian mulai di sini 0, I-nya kurang dari berapa? 4 ya. Kurang sama, kurang lebih kecil sama dengan 4. Karena ini kalau ada array 5 itu berarti maksudnya adalah array dari 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini panjang. Tapi ini tidak kita pakai semua dari nama atau nilai dari 0 sampai dengan 4 ya. Kita pakai hanya 1 dan 2 saja. karena di perulangannya I-nya kita buat 1 sampai dengan 2. Ini juga di bawah juga 1 dan 2. Nanti yang inputnya hanya 2 saja. Oke, pertama kali untuk yang nilai variable I-nya sama dengan 1 atau nanti kalau ngetik di sini menjadi nama 1, nilai 1, nilai 2, 1, gitu ya. itu diambil dari perulangan. Kita coba simulasikan array 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 CPP dari sini penentuan for ini menentukan banyaknya inputan danta. Inputan danta. Jadi contoh kalau kita runningkan nanti kalau di input ini data langsung ke 1 bukan ke 0 jadi artinya array ke 2 yang kita pakai hanya mulai array ke urutan ke 2 atau data ke 1 berarti nanti I-nya adalah I nama siswa di sini ada nama berarti ke I-nya langsung isinya 1 karena ini data ke 1 contoh sini ada budi nilainya 6 prakteknya 78 kemudian nama siswa kedua ini 67 89 ini adalah ini kenapa bisa input lebih dari 1 karena ini perulangannya yaitu dari 1 sampai dengan 2 ini begitu kita enter nanti dia langsung menampilkan isian di Cout karena ini maksimalnya 2 begitu 2 sudah selesai input 2 input langsung muncul judul kolom ini judul kolom tabel kalau munculkan tabel ini tampilan di sebelah saja kemudian pengisian di sini untuk berapa nomor nanti diisikan urut dari I nilai I kita gunakan perulangan lagi ini sama pastikan perulangannya dengan yang di atas nilainya sama dari initialization sama kondisinya sama counternya harus sama kemudian kita atur ini ada set IOS flag ini dari ionip dari fungsi ionip .h tapi kalau dipakai def tidak perlu diketik h kemudian untuk kerataan kiri menggunakan IOS live jadi di IOMAPIP ini IOMAPIP ini ada beberapa fungsi tadi sudah sampai di array 2 tadi set flag ada set v ada set precision kalau di kemarin print f pakai studio kemarin itu bisa kita gunakan langsung set precision berapa pakai persen kemarin t2 f float ingin berapa precision kalau di IOMAP IOMAPIP ini menggunakan set precision berapa yang mau dipresisikan kemudian jadi si out ini untuk baris kolom pertama untuk nomor isian di double nanti isi jadi yang pertama kita letak posisi set v set v gunakan untuk panjang jadi kita ingin mencetak nomor yang i tadi itu panjangnya 4 karakter panjangnya 4 karakter ini satu ini kalau dihitung 4 karakter set v 4 i kemudian yang berikutnya salam kedua kita setelah 4 nanti diisi dari nama yang dimulikkan dari tadi nama di di itu panjangnya kita buat 14 karakter 16 karakter kemudian berikutnya nilai itu panjangnya 6 aslinya kalau nilain cukup 2 ini karena ada nilai mid ada nilai test yang dijudul ini supaya sama itu supaya rapi dibuat set seperti ini kemudian sampai terakhir ini yang ditampilkan hanya 2 karena tadi perulangannya 1 sampai dengan 2 konsep ini nanti array .cpp ini yang nanti kalian pakai bisa kita pakai untuk menyelesaikan kemarin waktu soal UTS kemarin yang 1 sampai ada 2 soal kemarin nanti silakan kerjakan salah satu menggunakan konsep seperti ini jadi inputannya dari user inputan dari user banyak berapa datanya nanti yang mau diramalkan minimal kalau kemarin ada 3 kondisi berarti minimal ada 3 3 kali inputan berarti I 1 sampai dengan I 3 atau boleh dari 0 lebih kecil sama dengan 2 boleh oke saya kira itu tentang yang satu dimensi dan multidimensi ya array kemudian kemudian di header tadi sudah sampein saya precision set B nya apa kemudian ada kita fungsikan array sebagai parameter di dalam sebuah prosedur fungsi void prosedur in argumen nya apa memungkinkan pas di value atau satu blok memori sebagai parameter ke dalam satu fungsi harus dilakukan jatat pendeklarasian fungsi spesifikasi tipe array dan argumen contohnya apa kita membuat di array 3 ini ada void print array kita ada sebuah argumen argumen atau fungsi parameter ini namanya print array di dalam kurungnya ada in ars kurung buka kurung tutup sama in length panjang argumen nanti bisa kita isin jadi sini kita sebut fungsinya apa kemudian di dalam kurung nilainya apa kemudian disini ada void main ada in main atau main juga kurung buka kurung tutup isinya adalah kita buat variable integer bentuknya integer namanya first array kemudian second array yang isinya ada 5 10 15 2 4 6 8 10 ingat kalau tidak dinomeri nanti dia ngurut nya berdasarkan datanya jadi kalau secondary array ini isinya dari ini 0 1 2 3 4 kemudian first array ini 0 1 2 oke tapi kalau dari panjangnya panjangnya berarti 3 panjangnya disini berarti 5 contohnya ada print array nanti dia akan nembak ke sini masuk dari baris 12 print array nanti akan menjalankan ini prima array in argument kemudian in rank in arg kurung buka kurung tutup ini jadi dia akan datanya akan diambil dari ini bus array ya bus array nya disini nilainya berapa bus array sesuaikan ini ada kurung kurutak kurung tutup anak bus array tadi ini bentuknya seperti ini nanti akan berisi yang jumlahnya ada 5 10 15 panjangnya nanti isinya ke 3 3 itu dari ini jumlahnya 3 banyak 3 nanti hasilnya yang tampil di layar 3 10 15 sama 24 6 8 10 print array secondary secondary isinya ini kemudian dimasukkan disini in argument ini sesuai dengan secondary array disini oke saya kira itu kemudian kalau kita simulasikan ya simulasikan array yang array 3 kita jalanin ini yang dicetak sesuai kalau yang di print array yang first array ini sama-sama fungsinya di print array datanya tergantung dari ini kalau first array yang ditampilin yang data yang atas kalau secondary array yang ditampilin yang baris ke data secondary array yang baris ke 11 oke saya kira itu tentang array jadi konsepnya secara garis besar sama cuma di bahasa saya belum menuhi yang nomor array dibuat string seperti di php masih index numeric oke dengan cara yang sama nanti silahkan kita aplikatifkan ke latihannya yaitu untuk mengerjakan soal UTS kemarin hasilnya nanti diharapkan seperti ini ada inputan data keberapa 1 2 3 itu hanya untuk memudahkan data 1 itu yang dipanggil di sini ada array ke 1 hasilnya kalau array data ke 1 itu adalah 0 ya tidak apa-apa ini untuk untuk melatih di sini saja jadi ada karena kemarin ada 3 kasus ya jika R kode R baik itu besar kecil D besar kecil atau A besar kecil untuk 3 kasus ini kemarin soal UTS yang ini yang ini riri memasukkan ini jika R maka nanti dapat 20% dan alat lab alat laboratorium untuk yang kategorinya besarnya kalau R itu 10% D 20% kemudian A kemarin berapa 30% kemudian untuk ini nanti ditampilkan kalau kemarin satu-satu ini langsung kita saksikan dalam lebih dari satu kita simpan dalam sebuah variable array untuk menghandle seperti ini tadi yang diinginkan adalah ini langsung tapi ini tipe array-nya nilai array-nya diambil dari inputan user sama kayak kemarin inputan user tapi langsung jadi sekali kemudian nyoba lagi yang kedua kalau ini sekaligus 3 data sekaligus dimasukkan perlu diambilkan dalam tabel ini yang bersama penyelesaiannya dengan array titik cpp cuma nanti tinggal ditambahkan yang kemarin fungsi logika kemarin kemarin untuk OTS-nya sudah kita bahas bareng-bareng OTS-nya ini tinggal nanti yang kemarin seperti ini karakter nama kode kemudian integer nya pot harga ini kan masih belum data array belum tipe data array kita pakai yang single array tidak bisa multidimension yang single saja kita selesaikan menggunakan perulangan apa perulangan dan array untuk memanfaatkan menyelesaikan UTS itu kita open dulu sudah jadi pertama kali kita buat variabelnya ini sebentar stream stream ini strtpy menggunakan string ya imabit tadi untuk set-nya kemudian stream untuk c-in-c-out c-in-c-out menggunakan jadi header-nya cuma tiga ini continue tidak usah kemudian username space std ini karena kita gunakan stream harus ada ini kemudian kita buat di dalam mainnya variabel yang kaitannya dengan yang dibutuhkan ini sama kayak yang di tesima tinggal ditambahi array ke berapa jumlah array-nya maksimal berapa ini saya buat lima kalau kalian nanti butuhnya kalau ini cuma tiga ini cuma tiga array ya kita akan buat dua ya buat dua dua itu maksudnya adalah 0, 1, 2 banyaknya 0, 1, 2 boleh 2 atau 3 kalau kemarin di soalnya kan ada selainnya berarti kan ada 4 berarti nanti kalian gunakan array-nya di dalam kurung ini tiga boleh kemudian fornya ini saya inputkan tiga tiga data kalau kalian ingin inputkan empat ya silahkan ini minimal supaya tampil tiga tadi tiga baris saya gunakan I 1 sampai dengan I kecil sama dengan 3 pertama kali berarti tinggal di inputkan datanya keberapa kemarin di input cuma 2 kalau data NIM sama NIM sama apa NIM NIM tipe soal tidak usah yang kita butuhkan hanya kode sama harga saja yang penting kemudian nanti disimpan dalam sebuah variable array kode keberapa jadi I nanti menyesuaikan isian dari perulangan kalau dia mulai 1 berarti I kode 1 harga 1 kemudian baru kita masukkan dalam if di dalam if kode R ini harus dikasih identitas array-nya sesuai yang ada disini karena semuanya di inputkan di dalam perulangan ini menjadi sebuah variable array jadi kode ini array ini rumusnya sama persis yang ada di tes kemarin tidak bisa koding ulang tinggal di copy tinggal kalian nambahkan yang ini nambahkan variable kurungnya dengan I kalau sudah masuk rumus-rumusnya juga sama baru kita tampilkan di dalam COD-nya ditampilkan dulu apa namanya judulnya yang disini judulnya disini ini biasanya perlu ketelitian dalam memperkirakan posisinya di mana supaya nanti rapi hasilnya rapi harus manual kalau yang disini disepasi tidak usah pakai set wih tidak usah kalau ini judulnya tinggal disesuaikan kurang ditambahin menggunakan disepasi lebih berarti tinggal di backspace kemudian bagian berikutnya yaitu perulangan untuk isinya perulangan untuk menyimpan isinya di layar menampilkan di layar sama perulangannya ini harus sama dengan yang di atas harus sama dengan ini harus sama dengan itu kemudian ini yang nilainya afloat itu hanya per persennya kalau yang harga total harga ini kita simpan dengan namanya potongan tipenya adalah integer sama dengan i i nya untuk perulangannya juga menggunakan integer tapi kalau variable i tidak perlu ada karena dia variable perulang tidak perlu ada are nya yang bisa dikurung oke lanjut baru ditampilkan ini ya ini posisinya supaya rapi saja supaya rapi nomornya nanti diset 4 digit kodenya diset menjadi 4 digit supaya ini kan ada KD kemudian harganya nanti diset menjadi 10 10 10 digit itu berarti berapa 0 nya 3 juta itu 6 6 tambah sudah panjang lebih dari 100 juta bisa ini bisa di input oke kemudian nanti untuk menyimpan nama namanya tadi kemarin kan sudah kita buat strcpy itu ya bawa nama i di luar kategori alat lab dan sebagainya itu kita 18 karakter yang kita tampilkan karena kita ambil dari yang paling panjang ditambahkan 2 2 spasi alat laboratorium bertambah 2 spasi oke kemudian untuk persennya kita buat 4 karena ada tulisan potongan ini PUT spasi kemudian dari total harga total harga ya seperti ini set V dia ukurannya berapa dia buat 20 panjang 20 saya kira itu untuk latihan nanti untuk ke depan mungkin yang metode seperti ini nanti sering kita jumpai jadi untuk menyelesaikan sebuah kasus kita gunakan perulangan hari plus nanti mungkin fungsi sering kita sampaikan di pertemuan berikutnya saya kira itu untuk mengawali nanti membekali kalian untuk praktek di laboratorium sekian nanti kalau ada yang bertanyaan jalankan di via saya melalui pen boleh capri sendiri juga tidak apa-apa saya kira cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati